Intro Assalamualaikum, halo kawan-kawan, ketemu lagi sama Momoi, selamat datang di channel Momoi Android Gamer. Masih berusaha untuk mengejar ketertinggalan pembahasan game Android terbaru, karena terakhir kita baru bahas sampai minggu pertama Mei, di segmen rekaman alias rekomendasi game Android kali ini, kita akan membahas 6 game Android terbaru dan terbaik, rilis di minggu kedua Mei 2021. Artinya, kita akan membahas game-game Android terbaru yang rilis dari tanggal 8 sampai 14 Mei 2021 ya. Sebelum kita masuk ke videonya, saya ingin mengingatkan kawan-kawan buat membudayakan like sambil nonton video, tapi kalau nggak suka videonya ya klik dislike aja nggak apa-apa kok. Tinggalkan komentar kalian, subscribe bagi yang belum, dan nyalain loncengnya biar kalian selalu bisa mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Dan ini dia 6 game Android terbaru dan terbaik, rilis di minggu kedua Mei 2021 versi Momoi Android Gamer. Number 6 Meka HP kalian udah sekarat memori penyimpanannya, tapi kalian butuh game yang cocok dimainin di waktu luang kalian. Game Meka ini bisa jadi alternatif buat kalian nih kawan-kawan. Seperti yang bisa kalian lihat, game ini punya ukuran yang kecil lho. Ukuran full instalasinya aja nggak sampai 200 MB tuh. Terus kalau bicara masalah gameplay, kawan-kawan bisa lihat juga kalau game ini mengadaptasi mekanisme selayaknya game Battle Royale. Hanya saja karakter yang kalian mainkan di game ini tuh robot dengan sudut pandang top down, alias dari arah atas ke bawah, alias sekonduur mengisor. Yang unik kalian itu nantinya bisa mengunlock part-part robot kalian, mulai dari bannya mau kayak gimana, badannya kayak gimana, senjata bagian kanan gimana, terus senjata bagian kiri juga gimana. Pokoknya weh sekarang mulah, masing-masing part itu nantinya akan menentukan playstyle robot kalian pas udah di arena lho. Dan ya part-part itu bisa kalian upgrade juga, asalkan kalian udah mengunlock part-part tersebut. Lumayan seru lah game ini kawan-kawan. Apalagi mengingat ukuran game ini yang ringan, game meka ini udah sip banget lah. Pond monggo langsung didownload aja. Dan biar gampang, mungkin kawan-kawan bisa downloadnya dari link yang ada di deskripsi aja, biar nggak usah repot-repot nyari di playstore. Soalnya kalau kalian ngetikin meka di playstore, hasil yang nongol itu ada banyak banget. Takutnya jadi bingung dan salah download aja gitu. Bukan meka ini yang didownload, malah yang lain nyantar. Nomor 5 Guidus Pixel Roguelike RPG Satu hal yang harus kawan-kawan tau, game yang satu ini unik banget. Tapi sayangnya belum ada di playstore Indonesia. Jadi buat kalian yang tertarik, downloadnya lewat link yang ada di deskripsi aja ya. Usahakan juga kalian udah punya aplikasi tap-tap di HP kalian karena downloadnya antar dari sana. Secara garis besar, game Guidus. Ingat, Guidus lho ya, bukan Wedus. Game ini adalah game RPG dengan mekanisme yang unik dan gameplay yang menantang. Ingat, di judulnya itu ada embel-embel Roguelike dan Pixel lho. Jadi wajar kalau grafik game ini pakai style Pixel yang menurut saya malah kelihatan keren banget dan nostalgia gitulah. Terus, yap, ini game punya mekanisme Roguelike kawan-kawan. Petaulangan kalian akan berlangsung di dungeon-dungeon dengan berbagai lantai gitu dan ada boss-bossnya juga. Kalau kalian berhasil mengalahkan boss, kalian bisa lanjut ke dungeon berikutnya. Tapi kalau kalian mati, kalian kudung ulang lagi dari awal dungeon di lantai yang pertama lho. Nggak peduli kalian matinya di lantai berapa, kalau mati ya tetap balik lagi dari awal dungeon. Kecuali kalian udah melaju ke dungeon berikutnya, itu baru. Kalau kalian mati, ngulangnya dari dungeon yang berikutnya itu. Jatohnya karena mekanisme kayak gini, gamenya jadi menantang gitulah. Karena kita nggak pengen karakter kita mati kan. Dan yang nggak kalah menarik itu adalah kontrolnya yang swipe-swipe di layar atau menggunakan tombol analog buat mengontrol gerakan karakter kita untuk bergerak selangkah-selangkah gitu. Serulah pokoknya game ini dan pastinya menantang. Nggak gampang lho ternyata game ini kawan-kawan. Nomor 4 Cube Heroes Di antara banyak game MMORPG belakangan yang dirilis yang kayaknya berlomba-lomba pake grafik serealistis mungkin, Also Games sebagai developer malah memilih bikin game MMORPG dengan grafik kotak-kotak. Ya, bisa dibayangin game dengan style grafik kayak Minecraft tapi bergenre MMORPG gitulah. Dan karena ini game MMORPG, otomatis kalian bakalan bisa bertemu sama player lain, berinteraksi dengan mereka, sampai keberbetualang bersama mereka. Tampilan grafisnya bener-bener bikin mata kita lebih fresh deh kawan-kawan. Kalau kebiasa main game-game MMORPG yang grafisnya mantep banget dan realistis, mainin Cube Heroes ini ternyata bisa jadi penyegaran lho. Terus di game ini, kalian itu bakal menjalani banyak quest dengan melakukan eksplorasi di banyak map dengan ukuran yang lumayan luas lho. Dan mapnya itu punya landscape yang macam-macam juga, mulai dari perkotaan, padang rumput, gurun pasir, daerah berapi, dan lain-lain. Dan ternyatanya lagi nih, di game ini kita nggak melulu berpetualang dan membantai musuh serta bus lho. Kalau kalian bosan bertarung dan lagi pengen chill, santui, dan menikmati kedamaian tanpa ada pertumpahan darah, kalian bisa kok mencoba mengurusi pertanian kalian, menangkap hewan, dan menjadikan mereka peliharaan nantinya. Yee, mantep toh, mantep lah. Hehehehe Pro League Soccer Ada nggak dari kawan-kawan Momo yang demen game dengan tema sepak bola? Sebagai sebuah cabang olahraga yang paling populer di seantero jagat, game yang mengadopsi tema sepak bola memang banyak menarik perhatian ya, termasuk game Pro League Soccer ini. Buktinya game yang rilis tanggal 8 Mei 2021 ini udah didownload sebanyak lebih dari 100 ribu kali dengan rating 4,6 di Playstore lho. Ini jadi bukti kalau game yang satu ini emang highly recommended, khususnya buat kalian yang suka game sepak bola. Yang unik, di game ini karakter yang akan kalian mainkan itu bentuknya cibi-cibi, cebol-cebol, ipel-ipel gitu. Ya pokoknya bentuk karakternya yang mungil gitu lah. Ada banyak banget klub yang bisa kalian pilih buat dimainkan dengan berbagai liga atau kejuaraan yang bisa kalian pilih juga. Nggak cuma klub doang sih, kalian juga bisa milih memainkan pertandingan antar negara gitu. Udah seru banget lah game yang satu ini. Apalagi kontrolnya juga udah nyaman banget lho. Rasa-rasanya sih kalau kalian ngaku penggemar game sepak bola tapi nggak download game ini, hmmm, perlu dipertanyakan deh itu. Hehehehe Nggak ding, bercanda ya. Nomor 2 My School Simulator Di event Netis Connect 2021 yang lalu, developer game terkenal asal negeri Cina itu mengumumkan salah satu game terbarunya. Yap, judulnya adalah My School Simulator dan digadang-gadang game ini bakalan melejit banget ntar kalau udah release full. Yoi kawan-kawan, buat saat ini My School Simulator ini masih fase beta test tapi udah bisa kalian download di Playstore. Tapi ya gitu deh, karena masih fase beta, masih banyak banget bug di dalam gamenya yang saya yakin ntar bakalan dibenerin sama Netis kok. Dari info yang saya dapatkan, game ini bakalan memungkinkan kita buat bikin sekolah kita sendiri, bikin karakter anak sekolah kita, menentukan sifat NPC di lingkungan sekitar sekolah kita, sampai ke fitur untuk mengundang teman kita buat masuk dan berpartisipasi di dalam dunia sekolah buatan kita. Wesh, bener-bener kayak simulasi jadi anak sekolahan dengan berbagai aktivitasnya deh. Dan yang jelas, kreativitas kita bisa kita maksimalkan pas main game ini karena ada beberapa unsur sandboxnya. Terus bagai pamungkasnya, Netis udah memberikan tampilan visual yang keren banget loh dengan gaya jejepangan gitu di game My School Simulator ini. Buh, jadi gak sabar deh nunggu full versionnya. Semoga aja gak lama ya. Number 1 Bullet Angel X Shoot Mission M Sepintas dilihat, sepintas aja loh ya, mak buat bet, buat bet, buat bet gitu. Game Bullet Angel X Shoot Mission M ini mirip kayak FF alias Free Fire, bukannya FF alias Final Fantasy. Dan setelah main, welah, saya malah lihat kemiripan game ini sama point blank. Iya gak sih kawan-kawan? Ada yang setuju sama saya gak? Setuju gak setuju, pokoknya itulah opini saya kawan-kawan. Dan yang jelas, kalau ngomongin gameplay, boleh dibilang sih ini game FPS dengan mekanisme deathmatch gitu ya. Emang sih ada mode-mode permainan yang lain, tapi yang paling populer di game ini tuh kayaknya mode deathmatchnya gitu lah. Buat urusan grafik, ini game udah keren sih menurut saya. Saya suka penggunaan warna yang ngejreng-ngejreng kayak gini, tapi yang ngejrengnya itu yang gak bikin pedes di mata gitu loh. Menurut saya udah pas gitulah. Terus menurut saya lagi nih, ini game cocok buat kita-kita yang demen game bedil-bedilan, tapi yang gak kompetitif-kompetitif banget. Ya, yang semi-casual gitulah. Terbukti dari gimana gameplay game ini yang udah menggunakan fitur auto-aim yang bisa kalian matikan kalau kalian gak suka. Terus yang unik lagi, di game ini karakter kita bisa ngeheal dengan cara joget loh. Jadi pas kita lagi bedil-bedilan nih, terus kita sekarat ceritanya. Mendingan kita mundur dulu, cari tempat yang aman, biarin temen kita bedil-bedilan. Nah, kitanya joget dulu sambil ngeheal darah kita. Cihuy! Perang kok malah gitul jogetan ya? Anyway, secara keseluruhan ini game udah sip sih. Kira-kira bisa bersaing dengan game sejenis gak ya? Coba deh kawan-kawan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Baiklah, itu dia tadi 6 game Android terbaru dan terbaik rilis di Minggu ke-2 Mei 2021 versi Momoy Android Gamer. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton, sampai jumpa lagi di video-video yang berikutnya. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara di-like, komen, share, dan di-subscribe. Wassalamualaikum, Momoy Android Gamer, portalnya para penggemar game Android. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.